Meski sebelumnya pemerintah Indonesia Intense menggunakan vaksin Sinovac sejak awal program vaksinasi berjalan, namun saat ini berbagai jenis vaksin telah masuk dan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah untuk masyarakat. Kendati begitu, tidak sedikit masyarakat yang pertanyakan tujuan dan perbedaan dari beragamnya jenis vaksin yang digunakan. Saat dikonfirmasi, PLT Direktur Utamere Sudetarekan Dr. Franky Sintoro menjelaskan, jika sejauh ini pihaknya belum secara mendalam mempelajari jenis-jenis vaksin. Meski demikian, untuk vaksin Sinovac dan Moderna memiliki keunggulan masing-masing. Kendati begitu, ia tidak menampik beberapa negara dunia lebih mengunggulkan vaksin Moderna. Ia menjelaskan, vaksin memiliki fungsi untuk melemahkan hingga mematikan virus. Untuk efektivitas vaksin Sinovac, Franky mengatakan bisa mencapai sekitar 70% dengan efek samping ringan, sementara efektivitas vaksin Moderna mencapai 80% hingga 90% dengan efek samping di atas Sinovac. Meski begitu, ia menuturkan justru vaksin Sinovac dinilai sangat aman bagi ibu hamil. Hal tersebut tak lepas dari vaksin Sinovac yang memiliki efek samping yang minim. Tekniknya, kalau Sinovac, dia menggunakan melemahkan seluruh virusnya. Sedangkan kalau Moderna adalah menggunakan DNA-nya, messenger DNA. Jadinya bagian daripada kuman lah kasarnya, bagian daripada virus tersebut. Sedangkan kalau Sinovac, menggunakan seluruh bagian dari virus. Dari beberapa hasil yang sudah dilalui, Moderna lebih sedikit, lebih banyak IP-nya. Lebih menonjol demamnya. Lebih menonjol demamnya. Efikasinya, kalau tidak salah, Sinovac sekitar 70-80. Kalau Moderna lebih tinggi sedikit, 80-90 persen efekasinya. Agus Dian Zakaria melaporkan.